Juventus kabarnya telah mencapai kesepakatan dengan Paris Saint-Germain untuk Landro Pardes. Dengan status pinjaman disertai kewajiban untuk dipermanenkan. Para res telah lama jadi incaran Juventus. Apalagi semenjak Paul Popa cedera, proses perpindahannya semakin cepat karena PSG beberapa hari yang lalu meresmikan gelandang baru. Lalu berapa detail kontrak kesepakatan antara Juve dan PSG? Kami akan mengulasnya sebagai berikut. Dalam pernyataan rilis resmi klub, Juventus punya kewajiban untuk membeli pemain jika syarat-syaratnya tercapai. Jikapun tidak Juventus masih punya opsi untuk mempermanenkannya. Pilihan salah satu opsi di atas maharnya sama. Juventus harus membayar sekitar 22,6 juta euro dan bonus 3 juta euro. Apabila nanti Juventus tidak jadi mempermanenkannya, maka Juventus tetap harus membayar 2,5 juta euro kepada PSG. Menurut kabar dari Fabrizio Romano, kesepakatan telah tercapai sejak selasa malam kemarin waktu Italia. Landro Pardes diharapkan untuk tiba di Italia pada hari Rabu ini waktu setempat untuk melaksanakan tes medis. Gelandang berusia 28 tahun tersebut telah mencapai kesepakatan personal dengan Juventus sejak beberapa pekan lalu. Satu-satunya alasan kepindahan ini menghabiskan waktu terlalu lama adalah karena klub raksasa Turin itu perlu melepas sejumlah gelandang. Demi menyeimbangkan neraca keuangan dan mengosongkan ruang dalam tim. Kolopsnya transfer Adrian Rabiot ke Manchester United menyulitkan transfer ini terlaksana. Namun Juve telah berhasil membuat ruang dalam skuad setelah meminjamkan gelandang Buda Nicolo Rovela ke AC Monsa. Pardes akan menjadi pemain kedua PSG yang gabung dengan Ibian Connery pada bursa transfer musim panas ini. Dia mengikuti jejak teman dekatnya dan rekan senegara Angel Di Maria. Kepindahan sang gelandang berusia 20 tahun telah diharapkan terlaksana pada hari Rabu ini. Setelah Rovela terlihat berada di Milan untuk melaksanakan tes menisnya. Kini Juventus telah resmi mengumumkan bahwa pemain timnas Italia U21. Ini akan menjalani musim 2022-2023 ini dengan status pinjaman bersama Asim Monsa. Pinjaman ini hanya berstatus pinjaman murni tanpa disertai opsi untuk dipermanenkan. Karena Ibian Connery hanya menginginkan Rovela untuk mendapatkan menit bermain lebih sering. Nicolo Rovela sudah menjadi bagian dari Juve. Sejak dibeli dari Genoa seharga 23,3 juta euro pada bulan Januari 2021. Dia menghabiskan masa pinjaman bersama Klu berjudul Krivone tersebut hingga musim panas tahun ini. Namun karena sesaknya lini tengah di skuad Asuhan Masimiliano Allegri. Maka Rovela pun harus dipinjamkan lagi demi mendapatkan menit bermain lebih sering. Dia selalu dimainkan dalam tiga partai yang dimainkan oleh Bian Connery di seri A musim 2022-2023 ini. Meski ketiganya didapat sebagai pemain pengganti dari bangku cadangan. Namun Rovela sudah cukup sering bermain di seri A. Karena bersama Genoa dia telah melakoni total 48 pertandingan di semua ajang. Dengan melesakkan 3 gol dan 8 asist. Menarik untuk menanti debut Paradise bersama Juventus. Bagaimana menurut kalian dengan peminjaman Rovela ke AC Monza? Apakah dia layak untuk dipinjamkan? Atau ada pemain lain yang seharusnya menggantikannya? Coba utarakan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika anda menyukai video ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan berita seputar dunia sepak bola lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.